Intro Selamat malam, kita jumpa lagi di Polemic, program bincang-bincang yang membahas sebuah persoalan secara komprehensif dengan menghadirkan narasumber yang eksklusif. Korupsi dan politik seperti dua sisi mata uang yang berkaitan. Ada-ada gium, power tends to corrupt, absolute power, corrupt absolutely. Artinya kekuasaan yang begitu besar akan membuat seseorang yang memegangnya mudah terjerat di dalam pusaran korupsi. Itulah yang terjadi pada saat ini, ada partai yang baru saja berdiri sudah terjerat korupsi. Demikian pula ada kepala daerah yang juga terjerat korupsi. Ada yang bilang satu gatot, dua lembaga, tiga perkara. Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho terjerat di dalam tiga perkara yang ditangani oleh KPK dan Kejaksaan Agung. Dan ada keinginan dari Gatot Pujo Nugroho dan juga Sekjen Partai Nasdem, mantan Sekjen Partai Nasdem, Patris Reu Capella, untuk menjadi justice kolaborator. Seperti apa justice kolaborator itu? Apa keuntungannya? Itulah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Menimbang peran justice kolaborator. Kasus suap Bansos di Sumatera Utara yang melibatkan sejumlah pihak memasuki babak baru. Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho hingga mantan Sekjen Partai Nasdem, Patris Reu Capella, telah ditetapkan sebagai tersangka. Reu dibidik oleh KPK sementara Gatot jadi incaran Kejaksaan Agung. Kasus ini disinyalir semakin menggurita dengan adanya dugaan terlibatnya nama lain yang kini masih dalam penyelidikan KPK maupun kejaksaan. Lantas, sebuah penawaran diajukan tersangka Patris Reu Capella. Reu melamar menjadi justice kolaborator bagi KPK untuk membuat kasus ini menjadi lebih jelas. Sejauh ini, KPK telah menetapkan sembilan tersangka, lima di antaranya merupakan hasil operasi tangkap tangan, dan empat di antaranya pihak yang terkait kasus suap korupsi dana bantuan sosial di Sumatera Utara. Sementara Kejaksaan Agung menetapkan Gatot Pujun Groho sebagai tersangka suap majelis hakim dan panitera PT UN Medan. Bahkan Kejaksaan juga menetapkan Kepala Badan Kesebangpol dan Lidma Sumut, Edi Sofian sebagai tersangka, karena telah meloloskan data penerima dana hibah bantuan sosial. Kehadiran Patris Reu Capella sebagai justice kolaborator semakin memungkinkan terbongkarnya aktor utama dalam kasus korupsi dana bantuan sosial yang telah merugikan uang negara sebesar 2,2 miliar rupiah. Ya, melibatkan kepala daerah, melibatkan petinggi partai, melibatkan anggota DPRD di daerah. Cukup banyak orang yang terlibat. Dan seperti biasa, Nah, ini dia. Kita sambut dengan tepuk tangan pimpinan sidang kita, Cepopong. Tahu, Tiba Andung sebara jam? Berapa jam? 7,5 jam. 7,5 jam. Gara-gara macet, gara-gara naik tol. Iya, iya. Tol naik sebara? 500. Pokoknya sebebar hatol. Dari mulai tol itu terus, tol kota, terus si jeruk, apa sih? Sok lah. Aduh, ini... Ini reuni sesama... Iya, mbak Takasep. Apa kabar? Iya. Alhamdulillah, Cepopong. Hmm, sami-sami. Belah di tuh. Sok, Cepopong. Langsung saja. Ini tekap putih kenapa? Pakai yang begitu. Dia mau jadi justice kolaborator. Sok. Langsung saja, Cepopong. Dibuka, baik. Dibuka langsung. Dibuka saja. Mangga. Sampurasun. Rame. Terima kasih haturnuhun. Thank you. Nah, dengan ucapan, selamat malam, assalamualaikum, salam sejahtera, Cepopong buka sidang istimewa malam ini. Tok. Pemperawakan aja. Tata tertibnya untuk anggota-anggota di PR mah. Sudah biasa. Sudah aneh ya. Tapi untuk yang lain ada tata tertibnya. Pertama, siapapun yang ada di ruangan ini, baik itu yang pakai baju merah, baik itu yang pakai kotak-kotak. Yang kasep-kasep lah pokoknya. Jika Jokowi-nya kotak-kotak. Nah, itu boleh mengutarakan pendapat asal tidak keluar dari tadi yang tema yang disampaikan. Kemudian, kalau ada yang mau motong, boleh juga. Demokratis kok. Cuman harus ada izin dari polisi lalu lintas. Nah, itu tata tertibnya. Ya, namanya juga polemik. Jadi harus saling memotong. Betul. Asal dengan kesopanan. Asal ada polisi lalu lintas. Iya. Dan tamu kita pada malam hari ini ada Tuku Nasrullah, seorang pakar hukum. Kemudian Bang Hairuman Harahap, mantan Jaksa, dan Bung Donald Paris dari ICW. Ini, Cik. Oh, kenapa kamu tidak pakai itu? Tengah ngerti? Tengah, dia memang gak ngerti. Sudah gede, sudah pakai yang gitu. Kalau misalnya harus ngelawan Jokowi, pasti kamu yang kalah. Kenapa, Cik? Jokowi kan kecil. Bukan. Kalahnya kalah, nangguna dulu. Kalah kekuasaannya besar. Jelaskan dulu, kenapa pakai itu? Maksudnya? Dia bertopeng, nanti akan kita buka topengnya, supaya semua kasus yang menjanjikan. Supaya semua ketahuan. Ketahuan. Mana yang benar, mana yang tidak benar. Baik, oke. Saya langsung ke Bung Donald. Bung Donald tadi yang dilibatkan dalam kasus Bansos ini banyak sekali. Kepala Daerah, kemudian petinggi partai, dan anggota DPRD. Ini kasus yang lumayan besar kelindannya, berkaitannya, atau ada yang sebelumnya yang ada catat? Ini kan rangkaian kasus atau peristiwa yang memang ada satu atau individu, tetapi melibatkan banyak pihak. Bang Latif, kalau kita bicara kasus Bansos, itu pasti akan mengaitkan pengambil kebijakan dan penerima. Nah, ini belum bicara penerima. Kalau disebut kerugian Bansos 2,2 miliar rupiah, ada 1,6 penerima dana Bansosnya yang diduga fiktif atau tidak jelas orangnya, pasti yang dikejar siapa kemudian aktor-aktor penerima dari dana Bansos yang kemudian menjadi perkara hari ini. Orang-orang yang menjadi penerima tentu bisa nanti turut serta, atau apapun posisinya yang tentu tergantung pengembangan dari penegak hukum sendiri. Tapi yang jelas kalau kita bicara Bansos, korupsi berjamaah, tetapi juga pelakunya pasti juga berjamaah. Istilahnya Bansos, bantuan sosial, sifatnya sosial. Kalau nanti orang yang terima bilang, kemarin kata yang ngasih sedekah, bisa nggak kena dong? Yang ini kan bukan uang umat kemudian dikasih kepada masyarakat, tapi ini adalah uang negara. Sistem pengelolaannya tentu dengan mekanisme keuangan negara. Ada pengajuan anggaran dana Bansos, ada penerima, tentu ada pertanggung jawaban. Karena ini adalah siklus pengelolaan uang negara. Jadi tidak bisa kemudian dana Bansos dianggap menjadi domain milik kepala daerah, dia kasih dan kemudian tidak ada lagi pertanggung jawaban setelah itu. Inilah sebenarnya akar persoalan dari Bansos. Karena diskresi yang besar, kemudian merasa menjadi milik sendiri keuangan itu, dan merasa kadang-kadang tidak perlu dipertanggung jawabkan. Dan dikasih ke simpul-simpul pemenangan di dalam pilek, pilpres, atau pilkada. Sehingga inilah menjadi musabak kenapa dana Bansos seringkali menjadi batu sandungan kepala daerah di dalam berbagai macam kasus korupsi. Oke, jadi bukan sekedar sedekah yang dikasih tangan kanan, tangan kiri, nggak boleh tahu. Tapi ini adalah untuk pemenangan, pasti ada kaitannya juga dengan unsur politis. Betul, tapi paling banyak begitu Bang Latif. Di banyak daerah kalau mau menjelang pilkada, dana Bansosnya itu naik 2-3 kali lipat. Yang paling dekat saja, di Tangerang Selatan itu naik 250% dana Bansos saat ini di tahun 2015. Jadi, sulit dimantah kemudian, dana Bansos seringkali digunakan oleh oknum kepala daerah menjadi instrumen pemenangan. Karena paling simpel, dia punya diskresi, dia kasih ke kantong-kantong suara. Misal, paling sederhana nih malah, kepala daerah yang paling banyak di sana adalah kelompok tani. Misalkan satu daerah, karena pekerjaan mayoritas penduduk kelompok tani. Dikasih bantuan traktor, bibit kepada kelompok tani. Dan kemudian itu, sebenarnya tujuannya sih baik sih. Tujuannya baik kalau kita bicara. Tapi kemudian dijadikan alat pemenangan, dibangun kosesius tertentu. Saya ngasih traktor, harus terjamin sekian ratus atau sekian ribu suara dari kelompok tani ini. Itu yang kemudian sering menjadi sarana yang disalahgunakan oleh kepala daerah di dalam jabatannya. Tidak hanya di Sumatera Utara? Ini mayoritas problem di Indonesia. Maka kemudian seringkali kalau kita bicara, harusnya ada pembatasan atau monotorium dana bansos di momen-momen tertentu. Apakah H-1 atau H-2 tahun sebelum pilkada, atau H-1 setelah pilkada. Jadi kan ada juga prabayar, ada juga paskabayar. Dana bansos cair kalau setelah pilkada menang, baru-baru dicairin. Kalau TPS sana menang, jalan jadi latar gitu ya. Jadi fenomenanya seperti itu Pak Latif. Tapi lain cara kepala daerah, lain kemudian cara memainkan dana bansos. Lain cara, lain padang, lain belalang. Tapi paling tidak jadi pelajaran, kita bahas malam ini supaya jangan main-main dengan dana bansos. Saya ke Bang Tengku dulu. Korupsi berjamaah. Berjamaah itu biasanya bersama-sama melakukan dan gerakannya juga serentak. Karena dalam sholat berjamaah seperti itu kan, jamaah haji juga begitu, gerakannya sama semua. Apakah dalam kaitan bansos yang sekarang sedang diusut oleh KPK dan kejaksaan ini, Bang Tengku juga melihat ada hal kesamaan gerakan. Saya ingin konfirmasi terlebih dahulu, ini posisi duduk yang bersebelahan ini bukan berarti kami harus berbeda kan? Bukan. Karena pola pikir Donald, dalam banyak hal sering kami berseberangan. Tapi malam ini saya melihat pola pikir yang sangat bagus dan cerdas, saya memberikan apresiasi kepada Donald. Terus saya juga berpendapat begini, dalam, saya rasa begini, hampir di semua daerah menggunakan dana bansos ini dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara. Itu terjadi di semua daerah. Dan saya tidak mengerti apakah pengadaan dana bansos ini yang diprogramkan oleh pemerintah kemudian disetujui oleh DPR? Memang sudah sejak awal dirancang dalam rangka kepala daerah atau kelompok-kelompok kepala daerah itu membangun kantong-kantong politiknya, membangun kekuatan-kekuatan di daerahnya, atau pure dalam rangka mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat. Nah, setidaknya ada fakta sekarang, setidaknya ada fakta sekarang yang tadi telah dikemukakan oleh Donald, terjadi persoalan koruptif yang sangat masif, terjadi hampir di sebagian besar pimpinan daerah, melibatkan DPRD, dan kemudian melibatkan pihak ketiga di dalam penyalurannya. Dan ternyata penyaluran dana bansos itu sangat-sangat efektif digunakan dalam rangka kepentingan kelompok berkuasa di suatu lokasi. Baik itu untuk meraih suara sebelum pemilu, maupun membayar. Membayar. Pasca bayar tadi itu. Pasca bayar. Betul. Persoalannya adalah sekarang dana bansos itu karena ada tikus-tikus tadi, apakah menjadi ditiadakan? Saya rasa bukan begitu pola berpikirnya. Dana bansos tetap, tetapi mekanisme penyaluran, mekanisme penanganannya harus dikelola lebih dengan cara efektif, lebih dengan cara-cara yang benar, dan persoalan utamanya adalah menggunakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang benar. Nah, dana bansos sangat diperlukan. Tetapi janganlah dana bansos ini menjadi sebuah dana yang dalam tanda kutip. Untuk membayar. Termasuk dalam kategori, sekali lagi saya buat tanda kutip, dana aspirasi. Disebut dana bansos sebenarnya dana aspirasi. Saya tidak ingin memainkan pola pikir negatif tinggi. Tetapi, kita harus melihat ada fakta-fakta itu. Oleh karena fakta-fakta itu, saya merangkapan harus ada pemenahan. Kalau tidak, nanti habis semua putra-putra terbaik bangsa ini masuk penjara. Gara-gara persoalan-persoalan tadi. Coba anda lihat, apa enggak sedih negara kita ini. Begitu banyak putra-putra terbaik bangsa ini berujung kepada penjara. Karena salah dalam prinsip pengelolaan. Dan satu hal, mungkin Donald juga tahu, ada satu lagi yang kesalahan besar dari pemerintah dan IPR. Apa itu? Terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan APBNP. Umumnya bermasalah. APBNP. APBNP itu disahkan, kalau enggak salah, sekitar bulan Oktober, Pak Herro. Kalau enggak salah, cepokok. Sebelumnya, sebelumnya. Prosesnya, tapi biasanya disahkan itu se-Oktober. Kemudian, pengadaan barang dan jasa itu terkait dengan angka yang besar, yang harus dilakukan lelang tender. Proses tender itu makan waktu sekitar lebih kurang, minimum tiga bulan untuk lelang itu. Nah, kemudian dana tersebut sudah hangus, apabila tidak dicairkan pada tanggal 20 Desember. Oleh karena itu, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, atau pejabat pembuat komitmen, atau panitia pengadaan, udahlah, enggak mungkin kita lelang. Kita lakukan penunjukan langsung karena darurat. Berdasarkan asumsi darurat tadi, maka ditunjuk langsung. Padahal, penunjukan langsung hanya boleh, bukan karena alasan darurat waktu, tapi darurat keadaan, bencana alam, dan lain-lain. Sehingga di pengadilan, pembelaan-pembelaan yang terkait darurat waktu, tidak pernah diterima. Padahal pejabat tersebut tidak pernah korupsi satu rupiah pun uang itu. Karena melanggar prinsip-prinsip yang benar dalam pengadaan, dia masuk penjara. Oke, tadi kata Bang Rasulullah, sedih kita melihat banyak anak bangsa. Kami sama Bang Hyruman lebih sedih lagi. Enggak pernah ada gubernur kami di Sumatera Utara yang baru berapa bulan diganti. Iya Bang ya? Yang lalu juga begitu. Tapi untung juga Bang Hyruman enggak menang kemarin. Kalau Bang Hyruman menang kemarin. Kalau enggak mungkin apa kita di dalam. Kita di sini bahasnya. Saya rasa beliau pengalaman di Kejaksaan mengerti prinsip-prinsip pengolahan negara itu. Saya melihat ini artinya, dari peristiwa ini kita bisa melihat bahwa kontrol, sistem kontrol di dalam mekanisme politik maupun pemerintahan kita, birokrasi kita tidak berjalan dengan baik. Ini yang... Untunglah masih ada sistem kontrol lain yang mendukung itu yaitu hukum. Bidana yang memainkan dari eksternal birokrasi itu. Ini oleh karena itu saya jangan kita sayangkan bahwa ada penangkapan, ada penindakan itu. Itulah suatu cara kita untuk memperbaiki kekirah. Artinya secara... Itu eksternalnya. Secara internalnya memang disadari bahwa pengelolaan dan ini pasti akan salah. Iya dong, Pak. Bagaimana bisa kita... Contoh Sumatera Utara. Bagaimana APBD-nya menentukan bansur 1,2T. Sedangkan APBD-nya 8T. Artinya 20%. Kan luar biasa. Artinya dana yang dikelola secara untuk bantuan sosial yang tidak terprogram di dalam kerangka pembangunan daerah itu. Sesuai dengan visi misi yang sang pejabat. Kan tidak hanya 80%. 20% itu dibagi-bagi. Dalam artian itu juga membangun. Memang. Tapi dengan perbandingan itu kan yang terprogram dengan yang incidental. Sebetulnya ini kan bisa kita sebut incidental. Itu tidak seimbang. Sangat jauh. Inilah barangkali sistem penganggaran yang perlu. Itu kan tidak ada kontrol. Harusnya ada dong yang menolak sebesar itu. Kenapa tidak menolak? Tentu bukan tanda tanya. Ada juga. Ku bertanya kepadamu kenapa kau tidak menolak? Kan begitu. Kenapa? Pengawasan itu jangan hanya merujuk pada pengawasan formil dan hukum. Ada pengawasan-pengawasan yang jauh lebih efektif. Apa itu? Yang dimainkan oleh adik-adik kita, oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Yang punya nurani, yang punya komitmen yang luar biasa. Salah satunya ICW. Walaupun dalam berbagai kesempatan, saya sering berbeda pendapat dengan ICW karena terakhir menyangkut profesi saya sebagai lawyer. Saya terima itu. Tapi keberadaan mereka saya salut luar biasa. Kalau udah bicara, berduksi satu suara. Berani berbeda dengan kekuasaan. Berani menyampaikan pendapat secara tegar kepada publik. Berani mengontrol kekuasaan dan resiko-resiko hidup mereka jalanin. Dan itu harus dilindungi mereka. Kita ini berbeda dengan Bang Nasrullah. Cuman karena pilihan profesi saja. Kalau logikanya banyaknya. Sama sebenarnya. Jadi kontrol yang dilakukan ICW tentu berbeda. Iya betul. ICW sendiri kan tidak punya power untuk mengeksekusi kontrol yang dilakukan. Dia masih mengharapkan kejaksaan. Jadi hanya pembentukan opini saja dia. Opini? Kalau soal Bansos Pak. Kemarin kami kebetulan ke Kementerian Dalam Negeri terkait sebenarnya juga mau bertanya soal dirjen keuangan daerah. Harusnya dirjen keuangan daerah kami usulkan pada waktu itu bagaimana membatasi agar DAK dan dana perimbangan ini menjadi lebih tertib. Agar tidak kemudian menjadi simpul-simpul Bansos. Kalau ada dana perimbangan dan dana alokasi khusus ke daerah kan harusnya dipakai untuk hal-hal yang tidak bisa betul. Kalau itu kita mainkan artinya kita batasi DAK dengan itu kan meruikan otonomi daerah. Persoalannya adalah sebetulnya bagaimana kontrol yang dilakukan terhadap uang yang diberikan kepada daerah. Kontrolnya mulai dari penggunaan atau penyusunan sudah harus dikontrol. Mulai dari penyusunan. Penyusunan untuk apa? Dan itu APBD, provinsi, disahkan oleh mendagri Pak. Jangan lupa. Jadi kontrol yang harus bisa kelihatan. Jadi banyak pertanyaannya nih Pak. Dari sistem. Banyak pertanyaannya kalau gitu. Banyak. Kenapa gubernur mengajukan itu? Kenapa DPRD setuju? Oleh karena itulah KPK sebenarnya. Kita berikan tugas. Untuk? Satu. Untuk dari kasus itu dia melakukan telahan. Sistem ini berjalan baik apa tidak? Perubahan harus dilakukan apa tidak? Nanti kita lihat. Apakah dipegang kejaksaan atau KPK? Nanti setelah hati ini dulu. Sebentar, sedikit dari Cepopong. Semua anak-anak terbaik. Eh bukan anak-anak tadi apanya. Putra putri terbaik. Putra putri terbaik. Putra putra terbaik. Kan semua masuk penjara. Dan semuanya sekarang penjaranya disuka miskin. Cepopong tiap minggu kan ke Bandung. Jadi melihat putra-putra terbaik itu. Dibalik jeruji sedih juga Cep. Semuanya gak buruk. Boleh tanya Cepopong sering ketemu. Orang-orang semua disana itu selalu. Nah. Apa yang Cepopong maksud? Itu yang dinamakan korban sistem. Yuk kita berhenti dulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.